Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia termasuk dari 4 bulan Ashhuril Hurum bulan-bulan yang suci yang kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak puasa di dalamnya dan diantara puasa yang paling afdol adalah puasa di bulan Muharram setelah bulan Ramadan makanya dalam riwayat muslim hadis sahih Nabi SAW afdolus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram paling afdolnya puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah yaitu bulan Muharram bulan Muharram bulan yang suci dan sekarang bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram ini apakah dibenarkan puasa satu bulan penuh pada bulan Muharram mulai awal sampai akhir Muharram boleh-boleh saja tidak ada masalah dan dibenarkan karena itu termasuk bulan Muharram akan tetapi Nabi Muhammad SAW itu beliau kalau berpuasa satu bulan itu biasanya ada yang kosong begitu ada yang dikosongi ada hari yang beliau tadi itu tidak puasa kecuali bulan Ramadan dan diriwayatkan juga dari istri beliau bahwa Nabi Muhammad SAW itu selain bulan Ramadan yang puasa hampir sebulan penuh adalah di bulan Syabat disini ulama berbeda pendapat disebutkan dalam kitab Syarhun Nawawi Alam Muslim Imam Nawawi menjelaskan bahwa ada dua sebab kenapa kok Nabi Muhammad di bulan Syabat bukan bulan Muharram padahal Nabi menjelaskan paling afdolnya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram tapi kenapa yang hampir penuh full itu bulan Syabat bukan yang Muharram ada dua alasan dua jawaban kata beliau jawaban yang pertama karena kemuliaan Muharram itu datang di akhir hayat Nabi Muhammad SAW kemuliaannya keistimewaannya keagungannya itu diberitahukan kepada Nabi Muhammad di akhir hayat Nabi Muhammad makanya Nabi Muhammad wis kadung sudah terlanjur Nabi Muhammad tadi itu bulan Syabat yang lebih banyak puasanya daripada Muharram sehingga diriwayatkan seperti itu riwayatnya jawaban yang kedua karena di bulan Syabat itu Nabi menjelaskan dalam hadith yang lain adalah amal akan dilaporkan ke Allah karena ada malam nisfu Syabat amal-amal selama satu tahun dilaporkan ke Allah dan Nabi Muhammad ingin amalnya dilaporkan dalam keadaan beliau sedang berpuasa di bulan Syabat itu makanya Nabi Muhammad tidak ada yang hampir menyamai Ramadan melebihi puasa beliau di bulan Syabat itu adalah dua jawaban daripada beliau kemudian ada jawaban yang ketiga dan yang keempat jawaban yang ketiga adalah apa supaya kenapa Nabi tidak penuh puasa disitu supaya umatnya tidak meyakini hukumnya adalah wajib puasa di bulan itu bulan Syabat ataupun Muharram makanya tidak sampai penuh tidak sampai full kemudian jawaban yang keempat adalah mungkin di bulan Muharram itu Nabi Muhammad sering safar mungkin Nabi Muhammad di bulan Muharram itu lagi sakit gerah gitu ya sehingga tidak sepenuh daripada bulan Syabat gitu walaupun lebih afdol puasa ada di bulan Muharram jadi itu empat jawaban dari beberapa referensi kitab intinya adalah kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad jangan sampai dari 12 bulan ini jangan sampai ada yang kosong dari berpuasa minimal satu hari puasa pokok jangan di hari-hari yang diharamkan seperti hari raya seperti hari tashrik itu dilarang selain itu pokoknya jangan sampai satu bulan kosong daripada berpuasa itu intinya sudah intinya sudah itu pokoknya puasa jangan sampai satu bulan kosong daripada berpuasa Sidi Aisyah berkata begini bahwa Nabi Muhammad itu berpuasa hatta nakul sehingga kita berkata kot som kot som wa yuftir hatta nakul kot aftor kot aftor Nabi Muhammad itu kalau lagi puasa sehingga kita berkata oh Nabi puasa Nabi puasa Nabi Muhammad kalau gak puasa dari Nabi terang-terangan yang gak puasa sampai oh Nabi gak puasa Nabi gak puasa kadang-kadang orang kan kalau puasa gak puasa gak ketahuan gak ketoroh gitu ya tapi Nabi itu sampai menunjukkan begitu beliau lagi gak puasa oh ini lagi gak puasa lagi gak puasa begitu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam jadi secara syariat adalah seperti itu puasa di bulan Muharram selamat menikmati selamat menikmati